Pendekar yang berbudi jilid enam. Mendengar sampai di situ, pekong segera sadar sendirinya. Terang dia sudah menerka keliru, dia keliru mengenali Kat Itong sebagai Cian Bin Jin Yao, tak taunya ia dibawa oleh si bibihwi. Dan bibih itu tengah menempuh. Bahaya mencarikan untuknya obat pemunah racun, sedangkan ia menyangka jelek terhadapnya. Maka ia lekas-lekas berkata, kakak, kau. Perkataan dia terhenti terpaksa. Sebat luar biasa, Hong Ho P.H.E. sudah mebekap mulutnya sambil dia berkata perlahan, jangan kau pergi dari sini lalu dia sendiri lompat naik ke atas genteng. Nona Hong Ho telah melihat bergeraknya satu bayangan merah, bergerak dengan sangat ringan dan gesit. Sembari mengawasi ia berkata di dalam hatinya, kau siluman hina, bagaimana kau masih mau mengganggu orang? Awas, akan kuhajar kau selama ia mengawasi dan berpikir itu, si bayangan merah sudah lantas tiba di hadapannya. Maka itu dengan tidak membilang apa-apa, ia lantas menyerang. Tepat serangan menyambar, tepat bayangan merah itu melesat menyikir tiga tombak jauhnya. Gagal serangannya itu, tubuhnya P.H.E. mencelat maju menyusul, guna menyerang pula hanya kali ini, tiba-tiba ia menjadi terperanjat. Sesudah berada dekat satu dengan lain, ia bisa melihat siapa orang yang ia sambut dengan serangannya itu. Di depan Nona Hong Ho bukan berdiri seorang perempuan, lebih-lebih bukan perempuan muda atau Nona yang cantik, hanya seorang imam yang berjubah merah, yang berjenggot berewokan. Imam itu terkejut karena disambut dengan serangan tiba-tiba itu, dan dia pun segera menjadi gusar. Hai, apakah matamu sudah buta demperatnya? Kenapa kau datang-datang membokong Cie Jam Toa ya kamu? Hong Ho P.H.E. melengak. Memang itulah Cie Jam Toa Jin Nao Yang Kian, imam yang dengan kimpian Giyok Leong Siang Koan San Siu dari lawan telah menjadi kawan dan mereka merantau bersama-sama. Pernah ia mendengar tentang imam itu, siapa sangka ia sekarang telah keliru menyerangnya seharusnya ia minta maaf mengakui kekeliruannya itu. Tetapi ia beradat keras, karena ditegur itu ia menjadi tidak puas. Memang tak pernah ia mengalah terhadap siapa juga. Fui ia membalas, kiranya kau si hidung kerbau berjanggut merah. Telah aku hajar kau habis mau apakah kau sekarang? Cie Jam mendongkol. Ia telah diserang secara hebat, kalau saja kurang waspada dan gesit, tentu roboh sudah ia di tangan si Nona, tetapi sekarang Nona itu galak dan jumawa, ia gusar hingga matanya mendelik dan kumisnya berdiri bangun. Anak tak tahu adat bentaknya. Rupanya kau sendiri yang mencari mampus. Nah, jangankah sesalkan bahwa aku si tua menghina si muda. Nona Honghu senang melihat orang marah demikian. Ia mendongkol tetapi ia pun merasa wajah orang itu lucu untuk dipandang. Karena itu selanjutnya, hilang juga kemendongkolannya. Hingga ia bisa bergurau. Sungguh Cie Jam To'o Tiang liahai sekali katanya untuk membuat orang mendeluh. Lihat, sampai pun janggutnya bisa bangkit berdiri. To'o Tiang, coba tolong jelaskan. Sekarang ini parasmu mirip dengan Kuan Kong atau dengan Pau Kong? Seperti kita ketahui, Kuan Kong adalah seorang pendekar dari jaman tiga negara, Pau Kong ialah hakim yang kesohor di jaman Song. Cie Jam To'o Jin mesti tua tetapi tabiatnya keras, dia mudah marah. Inilah cacatnya, sifatnya yang merupakan kelemahannya. Beberapa hari yang lalu Sin Ciu Cui Kit telah menyebut hal kekurangannya itu, sekarang menghadapi PHE, ia lupa. Tapi hanya sebentar, lantas ia ingat nasihat dari si pengemis pemabukan itu. Maka ia lantas berpikir, aku menghadapi bocah yang masih hijau, buat apa aku gusar tidak keruan. Maka itu, lantas ia tertawa gelak-gelak sendirian. Jangan kurang ajar, bocah tegurnya. Kemudian, Pinto'o tidak mau melayani kau. Coba sebutkan nama atau julukan gurumu supaya dapat aku pergi padanya untuk membicarakan urusan tingkahmu ini. Hektometer terdengar suara nona honghu menghina. Tepatkah kau menanyakan tentang guru? Jikalau kau bisa melayani aku sampai sepuluh jurus dan kau tidak kalah, maka aku honghu PHE akan menyerah kepadamu. Cie Jam Tojin tertawa pula. Ia dapat menerka anak ini anak bawang, yang baru mulai memasuki dunia sungai telaga, jadi dia belum punya banyak pengalaman hingga lagaknya sangat takabur. Anak, kau masih terlalu hijau, kenapa kau begini jumawa tanyanya? Jikalau kau tidak diajar adat, kau tentu belum mau takluk. Tapi Pinto'o tak biasanya menghina yang muda, maka itu, baiklah kau boleh menyerang dahulu padaku sampai tiga kali. Suka aku mengalah. Hektometer, lagi-lagi nona PHE menghina. Ia tahu ia keliru tetapi tak puas ia dengan perlakuan si imam. Ia mengira bahwa ia dipermainkan, dihina, maka ia menjadi sangat panas hati. Bahkan tak dapat ia menahan sabar lagi. Tua bangka tak tahu malu bentaknya. Tua bangka sambutlah benar-benar Hong Ho Pek He'e menyerang dengan jurus daun kemala, bunga berputar, hebat serangannya itu, anginnya menderu-deru. Aoyang Kian seorang jago dari Liao Tong, latihan kepandainya beberapa puluh tahun dapat menjadi jaminan, apa mau dia telah memandang lawannya terlalu ringan, sedang lawan itu dia tidak kenal, dia cuma memandang lawannya seorang wanita dan masih sangat muda. Pikirnya, asal dia berkelit sedikit saja, akan lewat sudah serangan lawan. Tapi sekarang dia diserang dengan satu jurus dari Ho An So Aciang, tangan salju terbalik, walaupun dia berkelit dengan sebat, dia toh masih tak dapat lolos. Di saat dia terkejut dan sadar waktunya sudah terlambat. Dia berkelit beku separoh, terus tubuh itu berputar bagaikan roda kereta. Dia berkelit, baru separoh tubuh ketika serangan si Nona memperoleh hasil. Dia kaget hingga dia mengeluarkan peluh dingin. Hong Ho Pek He'e tidak melanjutkan serangannya, ia berdiri dam dengan mukanya tersungging senyuman. Katanya sambil tertawa manis, bagaimana, Toh Tiang, apakah kau masih akan membuka mulut besar? Pertanyaan Nona ini belum sempat dijawab oleh si Imam, tiba-tiba ia sudah mendengar ring ke kuda yang keras. Kuda itu mendatangi sambil berlari-lari sangat pesat, kemudian ia mendengar sapaannya ring. Hong Ho Pek He'e, kiranya kau pun datang kemari? Itulah suaranya hotong, yang si Nona kenal dengan baik, maka yang disapa itu segera menoleh sebentar, lalu berkata pada Cie Jiam Tojin, Imam Tua Aoyang, mari kita tunda jurus kita yang tinggal dua. Sahabatku datang, hendak aku bicara dahulu dengannya. Berkata begitu, si Nona terus berlompat meninggalkan lawannya, untuk lari memapak si Dungu. Cepat sekali tiba sudah di halaman luar. Cie Jiam Tojin melengak. Ia pun mendengar dan mengenali suaranya hotong. Jadi si Dungu itu adalah sahabatnya Nona ini. Setelah sadar, ia berlompat keluar untuk menyusul. Hotong segera lompat turun dari kudanya. Lantas ia melihat si Imam, yang mukanya merah padam pertanda dari amarahnya yang meluap-luap. Ia menjadi heran sekali. Hisapannya, eh, si Imam Tua berjanggut merah juga ada di sini? Eh, eh, kau nampaknya gusar sekali, kenapakah? Si Dungu ini rupanya dapat menerka imam itu sedang bergusar terhadap Nona Hongkau. Maka tanpa menanti jawaban si Imam, ia sudah lantas menambahkan, Eh, eh, tahukah kau bahwa Nona ini adalah adik seperguruan dari si Yang Kantai Hiap? C. Jam Tau Jin heran. Oh, serunya tertahan. Dia melengak sejenak. Hongho P. Hei-hei tertawa tertahan. Ia anggap imam itu lucu. Tadi kita salah mengerti, Tau Tiang katanya. Maafkanlah kesembronoanku Aoyang Kian tertawa lebar. Segera ia sabar kembali. Karena kita ada orang-orang sendiri, tak usah kau berlaku sungkan-sungkan bilangnya. Aoyang Kian juga ada kesalahannya. Hanya Nona, tadi kau membokong aku, apakah di sini ada musuh gelap yang tangguh yang romen atau potongan tubuhnya menyamai Pinto O? Dialah Cian Bin Jin Yao, Tau Tiang Sahut Si Nona. Dia bukanlah seorang lawan yang tangguh, tetapi dia mengenakan pakaiannya merah, di antara sinarnya putri malam tak tampak tegas, merahnya merah muda atau merah tua, maka juga. Apakah dia itu seorang wanita hotong memotong? Eh, apakah perkong telah dapat ditemui? Tiba-tiba Hongho P. Hei-hei terkejut. Pertanyaannya si dungu mengingatkannya pada si anak muda. Kudanya hotong sudah meringkik keras, mestinya perkong dengar itu. Mestinya perkong segera muncul. Kecuali itu dengan datangnya Cie Jam To Jin, perkong harus keluar juga untuk mendamaikan mereka. Kenapa sampai itu waktu si anak muda tak tampak bayangannya sekalipun? Selaka berseru si Nona selekasnya dia berpaling melihat ke arah pintu kuil. Tidak ayah lagi ia berlompat lari melewati tembok, lalu masuk ke dalam. Langsung ia menuju ke ruang di mana tadi mereka berdua bersembunyi. Ruang itu kosong. Perkong tak ada di situ. Tiba-tiba ia ingat seseorang, maka lantas ia lari keluar untuk menyusul. Awoyang kian menyusul ke dalam kuil, ia heran waktu melihat si Nona bingung, ia lantas menerka ada sesuatu. Sabar, Nona katanya, menghibur. Mari kita pergi keluar untuk berdamai. Kau harus tahu, kalau di sana ada tiga orang tukang kulit maka mereka itu seperti juga melebihkan satu cukat liang. Cukat liang ialah penasihat lauwai di jaman tiga negara. Hongho P.A.H.E. menganggap si imam benar, ia mencoba menyabarkan diri, ia membatalkan niatnya menyusul orang yang hendak dikejarnya. Maka berdua mereka keluar, akan menemui hotong. Lantas mereka berbicara. Ini pasti perbuatan si perempuan Hinajeni yang tak tahu malu berkata si Nona kemudian. Pastilah selagi kita bertempur di atas genteng, dia mendatangi pekong dan menculiknya, atau dah menyembunyikannya dahulu. Selagi kita pergi keluar dan bicara, dia lantas membawanya pergi. Dia itu tinggal di B.E. Cuciu. Mendengar keterangan si Nona, dengan tak peduli dia tak tahu B.E. Cuciu itu tempat apa dan di mana letaknya, hotong lantas saja berkata nyaring, biar aku gelohan yang menyusul, untuk mengubrak abrik sarangnya dan ia pun lantas mau lompat naik ke atas punggung kudanya. Awoyang kian menyambar tubuh si Dungu, dan mencegahnya berangkat pergi. Ia terkejut ketika mendengar bahwa penculiknya pekong berasal dari B.E. Cuciu itu. Jangan sem. Nona P.E.H.E. menganggap imam itu dijeri, atau dia tak mau dipersalahkan oleh penculiknya pekong itu. Em ia mengeram. Jika ada yang kau beratkan, T.O. Tiang, baik T.O. Tiang tak usah pergi ke sana. Sekalipun Cian bin Jin Yau mempunyai kepanda yang dapat naik ke atas langit, aku honggu P.E.H.E. akan menempurnya. Awoyang kian lihat Nona itu tak sabaran, ia bersikap tenang. Mendengar keteranganmu barusan, Nona, katanya, aku rasa belum tentu pekong dilarikan Cian bin Jin Yau. Bukannya Cian bin Jin Yau, kata Hongho P.E.K.E. Telah kulihat jelas ketika aku menolong pekong dari atas loteng. Aku melihat nyata-nyata bagaimana seorang wanita lompat keluar dari loteng. Seorang wanita cantik yang mengenakan baju merah. Kemudian dia pun datang ke dalam kuil mencari pekong. Mustahil aku keliru. Awoyang kian menggeleng-gelengkan kepala, menanti sampai si Nona sudah selesai bicara, baru ia membuka mulut. Mungkin Nona cuma tahu satu tetapi tidak tahu dua, katanya, tetap sabar. Wanita yang kau maksudkan itu Cian bin Jin Yau si siluman bermuka seribu, adalah orang yang usianya sudah 40 tahun lebih, lantaran dia pandai ilmu merawat diri dia tampak seperti seorang nyonya muda. Karena dia sudah berusia lanjut, tak mungkin dia masih gelas mara lagi pula, setauku, belum pernah dia memperlihatkan wajahnya yang asli. Kat Itong juga bukan namanya wanita tua itu. Kalau pekong benar karena bubuk beracunnya Cian bin Jin Yau mempunyai obat pemunahnya, buat apa dia membiarkan si anak muda terus saja tak sadarkan diri? Nona pehe bingung, dia diam. Karena ia cerdas, ia dapat memahami keterangan si imam ini. Tapi ia tetap heran. Ia mengerutkan alisnya. Habis, katanya, siapakah Nona Bajo Merah yang ada bersama pekong? Cia Jiam Tojin tidak menjawab, hanya ia memberikan keterangannya lebih jauh. Majikan dari perkampungan Bue Cucin itu adalah pebie lolo yang namanya. Terus tersohor, demikian ceritanya. Tentang ilmu silat, dia lihainya hampir sama dengan lihainya Hang Hwao Shio si pendeta angin-anginan dan Sin Chiu Chui Kit si pengemis pemabukan. Tak biatnya aneh luar biasa. Siapapun yang membangkitkan kemarahannya, biar dia dari golongan hitam ataupun golongan putih hekcu atau pekcu dihajar dengan biji matanya dikorek-korek di congkel atau telinganya dipotong putus. Kebetulan sekali, baru saja siang tadi Pinto O lewat di muka perkampungan itu Pinto O melihat di suatu pojok rumahnya muncul hawa menghembus, mengepul naik mirip emun atau halimun. Karena ingin tahu sebabnya, diam-diam Pinto O menghampiri sampai dekat. Ternyata itu bukanlah hawa asap atau air panas, melainkan hawa dari dalam dirinya yang menghembus keluar dari ubun-ubunnya. Maka itu sekarang ini bukan saja kepandainya sudah memasuki taraf kesempurnaan, bahkan telah mencapai juga ilmu gaib. Hotong membanting-banting kaki. Dia memotong, apa sih taraf kesempurnaan dan ilmu gaib? Semua itu aku tak peduli. Aku cuma ingin perkong kembali kepada kita. Awoyang kian diam sekian lama. Memang, dia memang harus kembali kepada kita, katanya kemudian, akan tetapi walaupun demikian, haruslah kita terlebih dahulu membuat penyelidikan. Sebentar setelah terang tanah, kita mengirimkan kartu nama kita, mohon menemuinya, atau kita minta plebiyelolo menyuruh si nonakat mengembalikan dia. Hongho Pehe juga telah menjadi tidak sabaran. Menantikan sampai terang tanah berarti menunggu lama entah sejak kapan, di matanya, di dalam hatinya, perkong sudah menjadi seperti salah sebuah anggauta tubuhnya. Bukankah menanti berarti beras sudah menjadi bubur? Bagaimana kalau malam ini juga terjadi sesuatu, kata dia? Maka itu sekarang baiklah aku yang pergi membuat penyelidikan, kalau terjadi sesuatu, secara diam-diam akanku cegah syukur kalau tidak terjadi sesuatu apapun, besok pagi baru kita pergi membawa kartu nama kita untuk mohon bertemu. Cie Jam Tojin berpikir, matanya menatap nona itu. Ia dapat menerkah hati si nona maka ia mengerti akan sia-sia belaka apabila ia menentang niat orang. Ia lantas bersenyum dan berkata, Begitupun baik. Hanya kau harus berhati-hati. Bersama anak hitam ini Pinto menantikan kau di Hucu Biyo. Bersama-sama siang koan sansyu, kita akan bertemu di dalam kuil jam 3. Hotong heran. Apakah ini bukannya Hucu Biyo? Tanyanya. Pera Hei E tertawa. Hucu Biyo berada di tepi sungai Chin Hoai Ho katanya. Mustahil kuil itu pindah ke telah jahian Bu Au. Hotong melengat, terus dia menjadi mendongkol. Pemuda itu menjual aku teriaknya sengit. Tapi hanya sejenak, lantas dia tertawa dan berkata, tapi dia tak dapat terlalu dipersalahkan. Kalau tidak ada dia, mana bisa aku menemukan kalian di sini? Pah Hei E dan Cie Jiam mengawasi si Dungu. Kenapa kau mereka? Tanya. Hotong memberitahukan bahwa ia telah menanya siang koan sansyu di mana letaknya Chin Hoai Ho, tapi pemuda itu menunjukkan Hian Bu Au. Pah Hei E tertawa. Kemudian ia menoleh kepada Cie Jiam Tau Jin dan berkata, Tau Tiang tak usah mengkhawatirkan aku. Sebaliknya, kalau Tau Tiang bertemu siang koan suheng, tolong kau beritahukan kepadanya supaya dia menyusul ke Bwe Cu Ciu. Tak tenang hatinya Cie Jiam. Sama sekali si Nona tidak memperdulikan nasihatnya, tapi ia tidak dapat dicegah. Baik Nona, sahutnya, mengangguk. Cuma aku minta berhati-hatilah kau. Kata itu belum berhenti diucapkan, mendadak tubuh Hong Hoa Pah Hei E sudah lompat mencelat, terus pergi memulai perjalanannya. Ah, si Ima menyatakan penyesalannya. Lebih tidak. Maka akhirnya ia mengajak Hotong pergi memasuki kota. Di pihak lain, segera Pah Hei E sudah sampai di Bwe Cu Ciu, di atas loteng yang tinggi dan besar. Di situ ia melihat sinar api di suatu sudut. Maka ia berpikir, pasti si Nona berbaju merah men gila di dalam kamar itu. Tidakkah malu bagiku kalau aku memergoki mereka? Tanda tanya. Sejenak Nona ini beragu. Tapi segera ia berpikir pula, aku tahu Adik Pek bukan orang ceriwis dan pemogoran. Kalau sampai dia melakukan sesuatu, pastilah itu disebabkan dia dibujuk atau dipaksa oleh perempuan Hinajeni itu. Bagaimana aku harus menolongnya? Cepat sekali Pah Hei E mengambil keputusan. Dengan satu gerakan ringan dan lincah, ia lompat ke depan jendela. Di dalam kamar itu lantas terlihat tubuh dua orang dalam rupa bayangan. Dan ia tak usah menanti lagi akan mendengar suaranya Kat Itong. Bibi, dia menyebalkan, dia menyakiti hati demikian terdengar suara si Nona. Demi kepentingannya, Bibi sudah melakukan suatu perjalanan penuh dengan bahaya. Bibi telah mencari Cian Bin Jin Yao untuk minta obatnya pemuna racun. Di sana hampir Bibi hilang jiwa di tangan Sam Yao, ketiga iblis yang kejam itu. Syukur ada pertolongan dari Setau Taiswe E, si Datu Kepala Singa, karena ia telah melihat benda tanda matu dari Lolo. Kenapa dia demikian tidak berbudi? Kenapa dia pergi tanpa pamitan lagi? Mendengar itu Nona Pah Hei E menjadi haran. Sungguh ia tidak mengerti. Pikirnya. Menurut pembicaraan mereka ini, bukan saja adik Pek, bukan diculik dan dipaksa, dia malah tidak ada di sini. Sebenarnya siapakah yang telah menculiknya? Pengah Pah Hei E berpikir, telinganya mendengar suara seorang wanita lainnya, yang terus menghela nafas. Kata wanita itu, dalam hal ini, tak dapat kita sesalkan atau menyalahkan dia, dan taruh kata kau memberi penjelasan terhadapnya, belum tentu dia percaya penjelasanmu. Terdengar pula suara Kat Itong, menurut pengelihatanku, anak perempuan berbaju putih yang membawanya lari itu pastilah seekor siluman raseh. Kalau tidak kenapa dia membiarkan dirinya dibuat permainan? Kenapa ada menyerah saja orang mengurung padanya? Mulkanya Hong Ho Pek, Hei E merah dan panas. Orang telah mencacinya sebagai siluman raseh. Hebat sekali. Hampir dia menerjang daun jendela untuk lompat masuk dan menghajar si mulut jahat. Baiknya ia dapat mengekang diri. Ia lantas mendengar suara wanita yang lainnya, yang dipanggil Bibihui itu. Kapan kau belajar menjadi pendek pikiran tanya wanita itu? Dia lantas tertawa manis. Mengapa kau mencaci orang selagi urusan masih belum terang? Itu suatu perbuatan sembrono dan lancang. Kau memaki dia sebagai siluman raseh, bukankah dia telah mencacimu sebagai perempuan hinadina? Dari herannya, Hong Ho Pek Hei E menjadi berdiri bengong. Apakah dia telah mencuri mendengarkan pembicaraanku bersama adik Pek? Di dalam rimba demikian dia tanya dirinya sendiri. Kat Itong terdengar berkata pula, nadanya sangat sengit. Bibihui, kau keterlaluan teriaknya. Kau telah mendengar orang mencaci aku, kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak mau merobek mulutnya dengan segera? Bahkan kenapa bibi membiarkannya lolos dan kabur? Selagi orang berkata itu, seng bibi terdengar berkata cepat. Enak saja kau bicara. Kau belum tahu bahwa orang telah datang kemari. Prahe-e terkejut. Hebat bibihui itu. Teranglah dia sudah ketahuan tentang kedatangannya. Walaupun begitu, ia tidak takut bahkan ia lantas membentak, Eh, perempuan hina-dina. Kenapa kau mencaci di belakang orang masih kau tidak mau menggelinding keluar buat mengadu kepandayan? Kata-kata bengis itu disusul dengan loncatan turun dari atas loteng. Sementara itu, dengan suara tersentak, daun pintu pun terpentang terbuka dan tubuh seseorang mencelat keluar. Sebelum dia menjejakan kakinya, dari mulutnya sudah keluar dan peratan, sudah kau mencaci orang, telah berani pula engkau datang kemari. Hai perempuan hina-dina, kulihat rupanya kau sudah bosan hidup. Eh, Hongho Pek Hei-e membalas. Kau lah yang tidak tahu malu. Pengah malam buta kau sudah menyembunyikan orang laki-laki dalam kamarmu. Seorang gadis putih bersih dicaci telah menyembunyikan laki-laki, apalagi kata-kata itu di ucapkan di hadapannya sendiri. Maka itu taklah heran kalau Kat Itong menjadi sangat gelusar berbareng sangat penasaran, sehingga hampir menangis dan giginya bersuara bercatrukan. Hai, perempuan hina teriaknya, suaranya bergetar. Kau sendiri yang datang memfitnah. Hongho Pek Hei-e tertawa hambar, ia pun sangat penasaran dan mendongkol. Siapa kebanyakan tempo buat mengadung lidah denganmu bentaknya? Kalau kau tak takut mampus, marilah. Fui Tukas Intong, yang lantas melompat maju untuk mendahului menyerang. Dia kalah sabar, maka juga tak dapat dia membuang-buang tempo lagi. Pra Hei-e sudah bersiap sedia. Dengan berani ia menyambut serangan itu. Ia tak menghiraukan bahwa mereka akan keras lawan keras. Ia menyambut dengan tipu silat genta dan tambur berbunyi berbareng. Tepat tangan kedua pihak bakal bentrok satu dengan lain, mendadak ada satu bayangan orang yang berlompat ke tengah-tengah di antara mereka. Bayangan itu muncul dari samping gerakannya sangat cepat bagaikan kilat berkelebat. Karena itu kedua pihak berhasil dirintangi, yang satu berdiri tak dapat maju, yang lain tertarik mundur. Intong segera menoleh, maka dilihatnya bibihuinya yang merintangi mereka. Ia menjadi penasaran sekali. Bagus, bibih serunya. Jadi bibih pun membantu orang luar menghina aku? Siapa suruh bibih menggendong pria itu datang kemari hingga orang menjadi mempunyai alasan mencaci maki kita? Mukanya seng bibih menjadi merah seketika, kau ngaco bentaknya. Apakah kau sudah hedan? Hampir bibih ini menyerocos terus, mendadak ia ingat bahwa dua kali pernah ia mempergoki intong berada berdua saja dengan pekong di dalam kamar. Maka ia lantas menjadi sabar pula. Nah, terserah pada kalian, katanya perlahan, terus ia mengundurkan diri ke sisilah seperti tak menghiraukan lagi. Kedua pemudi itu akan mengadu jiwa. Ia hanya memikirkan, menghayalkan pengalamannya beberapa hari yang lalu. Waktu itu adalah maghrib dan tiga hari yang baru lalu, matahari sudah doyong ke barat, masih ada sinar layungnya. Ketika itu seorang diri ia menaiki burung raja walinya. Ia pesiar sampai jauh. Pengah burungnya itu terbang rendah, ia melihat satu bayangan merah bergerak-gerak di tanah. Kelihatan tubuh kecil langsing, di punggungnya tergendong entah barang apa. Dilihat selayang pandang tubuh orang itu mirip tubuhnya kat ito. Ia menjadi haran. Bocah itu keluar seorang diri, bikin apakah dia pikirnya. Lantas ia memerintahkan burungnya, cuwi-cui, susul dia. Burung itu jinek dan mengerti, lantas dia menggerakkan kedua belah sayapnya dengan cepat sebentar saja, dia sudah berada di atas orang berbaju merah yang berlari-lari di tanah itu. Dia lantas terbang berputar-putar di atasnya orang itu. Si bibi hui lantas mengawasi ke bawah, kepada si baju merah itu. Sekarang ia bisa melihat dengan tegas dan mengenali siapa orang itu. Dia bukannya kat itong, keponakannya itu. Dia itu ialah Kian Bin Jin Yau Si Siluman Bermuka Seribu, yang lagi menggendong seorang muda dengan dandanan sebagai pelajar, yang rebah dam seakan-akan sedang tidur. Lantas bibi ini menerka jelek. Tentulah dia mau berbuat busuk timbul niatnya untuk menolong si anak muda. Dari punggung burungnya, yang ia terbangkan lebih rendah lagi, ia lantas melompat turun tepat di depan wanita cantik yang sedang menggendong orang laki-laki itu. Hai, Kian Bin Jin Yau, hendak pergi ke manakah kau tegurnya wanita itu berhenti berlari. Dia lantas mengawasi tajam. Dari mukanya yang menjadi merah, terang dia tidak senang, bahkan gusar, Hi, siapa kau dia membalas membentak? Kenapa semau-mau kau mencaci aku sebagai siluman? Siluman ialah Jin Yau. Wajah setanmu dapat berubah-rubah bentak si bibi hui. Kau dapat mengelabui lain orang tetapi tidak aku. Aku adalah Ang Weehwi Puihwi. Di depanku, jangan kau main gila. Cian Bin Jin Yau belum kenal Puihwi belum pernah ia melihatnya, tetapi julukannya itu Ang Weehwi telah ia ketahui baik, sudah lama ia mendengarnya julukan itu terdengar jauh sampai di perbatasan dan disedani orang. Pula ini pasti Ang Weehwi yang tulen, asli, sebab dia turunnya dari burung Raja Wali. Walaupun demikian, segera ia merubah sikap, dari galak menjadi lunak-lunak manis budi. Begitulah tertawa Riang. Lihiyap, sungguh namamu besar ia berkata. Ia sengaja memanggil Lihiyap, pendekar wanita. Tetapi kau telah menghadang di hadapanku ini, apa maksudmu? Apakah yang kau kejar? Puihwi muak melihat ketawanya orang itu. Muka jelek bagaikan muka setan dari wanita itu, berubah menjadi semakin buruk, lapun tertawa. Marilah kita berdua bersikap satu dengan lain seperti halnya air sumur tidak mengganggu air kali, katanya, ramah tamah. Mari kau berbuat baik padaku seperti juga aku hendak berbuat baik terhadapmu. Tolong kau turunkan orang di punggungmu itu, lantas kau lanjutkan terus perjalananmu di jalan besar umum. Selanjutnya kau bebas merdeka. Tian Bin Jin Yao menjadi tidak puas, bahkan dia gusar juga. Barang hidangan yang tinggal di caplok saja disuruh dilepaskan lagi. Mana dapat? Hektometer ia mengeram. Perempuan busuk, jangan kau mengira aku takut padamu. Bukankah di kolong langit ini terdapat banyak pria cakap ganteng? Kenapa kau justeru? Mau saling rebut denganku? Parasnya Angwe Ehwi menjadi merah. Tak disangka orang akan membalas dengan kata-kata fitnah demikian. Sebab maksud yang sebenarnya ia mau menolong orang secara selayaknya manusia terhadap sesama manusia, yang harus saling tolong. Mendadak ia menjadi sangat gusar. Awas serunya sambil menyerang. Tak sudi ia banyak omong lagi. Ia mengebut dengan ujung tangan bajunya ke dada lawan. Tian Bin Jin Yao menjadi salah satu dari Etko Aisem Yao dari Pulau Kau Kietu. Ilmu silatnya tidak lemah, hanya karena dia menggendong tubuh orang, gerak-geriknya tak selincah seperti asalnya. Dia rada terhalang. Karenanya, walaupun dia berkelit, bahu kanannya kena juga tersentuh anginnya serangan. Dia merasa sakit. Dia lompat ke samping, gendongannya lantas diturunkan, diletakkan di tanah. Sesudah itu, dia berpaling, bersiap melayani musuh. Tapi baru dia memutar tubuh, kebetulan sudah tiba pula orang telah mendahulunya sulit buat menangkis, tak dapat dia berkelit secara biasanya, maka itu, guna menyelamatkan diri, terpaksa dia membuang dirinya ke tanah, untuk terus bergulingan sejauh dua tombak. Itulah ilmu berkelit keledai buduh bergulingan. Puihwi telah berniat untuk membuat malu pula pada Tian Bin Jin Yao, tapi mendadak dilihatnya suatu bayangan hitam berlari-lari ke arahnya. Ia menerka, tentu pembantu dari lawan. Karena ia harus menolong orang, tak ingin ia berkelahi secara berteletele. Itulah berbahaya. Maka tidak ayah lagi, ia lompat kepada orang yang diletakkan di tanah itu, diangkat dan dipondongnya terus dibawa lompat ke punggung burungnya, yang ia panggil turun. Dengan begitu selang sedetik ia dan orang yang ditolongnya sudah dibawa terbang naik ke udara. Sekarang penolong itu dapat melihat bahwa korbannya Tian Bin Jin Yao itu adalah seorang muda yang tampan, yang sekarang rebah di pangkuannya, hingga ia bisa mengawasinya dengan leluasa, sendirinya ia merasa malu. Ia telah memeluk seorang pria yang ia tidak kenal. Di lain pihak, diam-diam sendirinya, merasakannya manis karena ia dapat berada berduaan dengan pemuda itu. Sendirinya jantungnya memekai. Pemuda itu diam dengan matanya tak bercahaya dan hidungnya dingin. Teranglah bahwa dia telah terkena racun yang jahat. Pasti itulah racun Toatpek, Biyahun San Bubuk melupakan merampas roh. Maka lekas-lekas ia membawa orang itu pulang ke rumah keluarga Kat. Kat Itong heran tetapi ia diberitahu bahwa pemuda itu adalah saudara seperguruannya dan ia diminta suka menyimpan rahasia supaya orang itu dijaga dan dirawat sebab dia sendiri mesti pergi pula menyusul Cian Bin Jin Yao, guna meminta obat pemuda racun. Lain orang tak mempunyai obat mujarab itu. Mengenai halnya si anak muda disembunyikan, sekalipun P.B.Y. Lolo tidak diberitahu. Hari itu tak dapat Pui Hui mencari Cian Bin Jin Yao, maka ia terus mencarinya. Lewat beberapa hari, sampai ia di depan Hui Intong, gua mega terbang, di mana kebetulan terlihat Itko Aisem Yao tengah berkumpul. Begitu Cian Bin Jin Yao melihat si nona dia terus saja menyambutnya dengan cacian kalang kabut, sebab dia mendongkol dan gusar sekali korbannya telah dirampas dan dibawa lari. Hi, manusia busuk demikian si siluman bermuka seribu mendamprat. Jikalau kau tidak kembalikan orang itu padaku, akan ku bikin kau mampus tidak wajar. Pui Hui pun gusar, hendak ia menghajar pula, tetapi di situ ia melihat tiga orang lain kawannya si Mambang, ia lantas memikir-mikir. Ia menerka, andai kata ia menang, ia tentu harus membuang-buang tempo dahulu. Maka itu dengan dingin ia berkata, apa katamu? Apakahkah sangka aku di juri terhadapmu? Tapi aku datang untuk mencari permusuhan, aku hanya hendak minta sesuatu padamu. Asalka sudi menyerahkannya suka aku memberi ampun padamu hingga lolos dari kematianmu. Kalau tidak, Tian Bin Jin Yao tertawa terkekeh. Jikalau tidak, kau tak akan mendapatkan rejeki, bukan dia balik menanya sambil tertawa mengejek. Kau tak akan memperoleh kepuasan, bukan? HMM. Bukan main gusarnya pun Hui. Pengah orang tertawa itu, mendadak ia menyerang, tangannya dikibaskan dan dua cahaya berkilau bagaikan bintang-bintang jatuh meluncur pada wanita galak itu, kena pada mulutnya, hingga seketika juga runtuhan dua buah giginya. Sedangkan darahnya lantas keluar meleleh. Menyaksikan kejadian itu, maka Ban Hoa Yam Yao dan Pek Leng Coa Yao menjadi gusar sekali, serentak mereka maju sambil tangannya menghunus masing-masing pedangnya, berbareng menyerang si Nona. Sedangkan di pihak lain, Cian Bin Jin repot dengan mulutnya yang terhajar kesakitan. Ang Wee Hui tidak takut menghadapi banyak lawan. Ia berlaku tabah. Sembari melayani Ban Hoa Yam Yao dan Pek Leng Coa Yao, ia juga saban-saban melirik ke arah Cian Bin Jin Yao, sambil menggunakan akal pura-pura terdesak, ia mundur ke arah jago racun itu. Begitu ia memperoleh kesempatan, mendadak ia lompat menghampiri sembari mengulurkan tangan kirinya guna mencekik orang itu. Itko Ai. Satu siluman, yaitu Lau Koai Se Tau Tai Swee, selalu memasang mata. Ia belum turun tangan tetapi ia tidak lengah. Melihat bagaimana lihainya lawan Nona itu, ia jadi berlaku waspada. Begitulah ia dapat melihat ketika kawannya si Mambang, terancam bahaya. Tahan ia berseru sambil menggoyangkan kepalanya. Maka rambutnya yang panjang pada bangun berdiri dan menjadi kaku, terus meluncur menghajar Nona lawannya. Se Tau Tai Swee Datuk berkepala singa rambutnya sangat lihai. Itko Ai atau Lau Koai Siluman Tua Melulu adalah pertanda baginya yang sendirian saja. Sekarang, melayani si Nona, baru ia menggunakan rambutnya itu. Puihwi menjauhkan diri dari rambut lawan, lalu ia memutar tubuh buat menghadapinya. Diam-diam ia merasakan tenaga dalam yang kuat dari orang tua itu. Sembari tertawa dingin ia menegur, bagus kelakuanmu, Siluman Tua. Beginilah lagaknya seorang jago rimba persilatan yang ternama. Sudah kau maju untuk mengepung, kau juga membokong. Tak takutkah kau, orang nanti menertawakan karena kau menkroyok. Se Tau Tai Swee gelap tertawa. Hai bocah, rupanya kau hendak mengenakan topi tinggi di atas kepalaku katanya. Baik kau ketahui, aku si Tua tak nanti kena kau kelabui. Apakah kau kira, jikalau aku menggunakan kepandaianku dengan sungguh-sungguh membantu kawan-kawanku ini, tak segera aku akan berhasil? HMM. Puih-hui panas hati, tetapi ia mengendalikan diri. Ia tahu, kalau ia dekepung berempat sulitnya merebut kemenangan. Maka tetap ia berlaku tenang. Fuih serunya. Jikalau benar kau yang disebut orang kelas satu, marilah bertanding satu lawan satu. Beranikah kau? Sambil berkata begitu, si Nona lantas lompat mundur setombak jauhnya. Saya tahu tai suwee maju satu tindak. Tahan serunya. Aku ingin tanya dahulu padamu. Kau membekal dua buah gembulan kecil pada pinggangmu, adalah itu miliknya Peabilolo. Nona Puih dapat menerka, ada sebabnya kenapa orang menanyakan senjatanya itu. Ia tidak mau menjawab langsung, ia hanya menggoda. Kalau benar, bagaimana demikian tanyanya? Dan kalau tidak benar, bagaimana pula ia pun sengaja memperlihatkan Roman sangat meremahkan kepada jago tua itu? Jikalau itu senjata pusaka dari Peabilolo, jawab si Datuk berkepala singa, aku si orang tua, hendak memberikan suatu syarat padamu. Jikalau bukan, aku si tua tidak mau berlaku keterlaluan, aku cuma ingin membuat dua buah gigimu copot untuk ditinggalkan di sini. Dari kata-kata itu, tahulah Puihwi bahwa jago tua itu masih memandang-mandang, dia masih agak jeri terhadap gurunya. Maka ia menggoda terus. Ia tertawa. Kau adalah orang tua dan gagah, yang menyebut dirinya orang luar biasa ejeknya. Siapa tahu, kau toh masih menanyakan keterangan padaku. Si Tau Taiswe agak bingung. Apakah artinya kata-katamu ini dia tanya. Sin Ona menuding kepada Cian Bin Jin Yau. Aku mau artikan bahwa kau lucu sahutnya. Kau telah melihat bagaimana aku merontokkan dua buah gigi orang itu tetapi kau belum tahu dengan senjata apa aku telah hajar dia. Apakah artinya matamu itu? Tak malukah kau menyebut diri sebagai orang gagah? Ya, kau benar juga jago tua itu mengakui. Nah sekarang, coba kau keluarkan senjatamu itu supaya aku lihat. Puihui puas juga. Setelah melihat tongcui, gembolan tembaga itu, sikapnya si jago tua menjadi lunak. Ia menerkat tentu hal itu disebabkan jago tua ini segan terhadap gurunya. Memang gurunya sangat tersohor. Karena ini tanpa sanksi-sanksi pula ia mengeluarkan dua buah gembolannya yang kecil itu, yang ia terus lemparkan pada jago tua itu. Tongkatnya si nenek beralis putih. Dengan dua jari tangannya, Seetau Kaiswee menyambuti gembolan kecil itu. Ia menjepitnya. Diam-diam ia terkejut. Sebab ia merasakan tembaga itu berhawa panas, hampir ia melepaskannya. Katanya di dalam hati, pantas bocah ini berjumawa, kiranya benar-benar dia mempunyai kepandaian yang berarti. Lantas ia meneliti senjata itu, yang besar kecilnya mirip sepotong kue, tetapi seluruhnya mengkilap bercahaya ketua-tuaan. Maka taulah ia bahwa senjata itu terbuat dari besi campur tembaga pilihan. Ada kawat emas yang terpanjang pada gembolan itu, panjangnya kira-kira satu kaki, tetapi sebenarnya itu bisa diulur menjadi dua tombak, karenanya, gembolan itu dipakai sebagai bandil. Ternyata bahwa itu benarlah Wee Seng Tuiye, bandil bintang terbang, yang dahulu kala telah mengangkat nama besarnya Peabie Lolo. Habis memeriksa senjata itu, Seetau Kaiswee tertawa terbahak-bahak. Hari ini tercapailah sudah keinginanku selama 30 tahun, berkata ia dalam kegembiraannya. Hari ini makataklah kecewa perjalananku ke Tionggoan ini. Jagotua itu berdiam sejenak, lantas dia mengawasi tajam pada si nona. Dia pun terus berkata pula sungguh-sungguh, Eh, bocah cilik, kau dengar aku si tua. Aku si tua bersedia membantu kau menyampaikan suatu keinginanmu, atau apa saja yang kau kehendaki dan harapkan. Kau boleh pilih segala macam soal, yang paling sulit sekalipun yang berada di dalam benakmu. Nah, katakanlah itu padaku. Puihui mendelong. Seumur hidup ia belum pernah menghendaki sesuatu. Seingatnya, ia sudah merasa puas dengan care hidupnya sekarang ini bersama gurunya. Kalau toh ada yang menyulitkan, itu adalah karena orang yang ia pikiri sekarang tengah menderita disebabkan terkena bubuk beracun, hingga kekasih itu masih belum sadarkan diri dan ia tak mampu menyadarkannya. Kasihlah aku sedikit toatpek, Bia Ye Hun San, itu sudah cukup bagiku jawabnya kemudian. Jagotua itu tertawa terbahak-bahak. Itulah soal memudah sekali, katanya. Itu bukanlah soal yang termasuk keinginan atau pengharapan seseorang. Jikalau pengharapan ini dipadu dengan keinginan dahulu kala, bedanya sangat jauh. Jikalau sekarang kau tidak ingat itu, baiklah kau simpan saja janjiku ini sampai lain waktu. Bagai ku sama saja, sekarang atau nanti. Habis berkata begitu, si jagotua berpaling kepada Cian Bin Jin Yau. Sembari tertawa, dia berkata, kau berbuatlah baik untukku itu artinya, si jagotua minta kawannya itu memberikan obat yang dibutuhkan si nona. Hal itu menyulitkan Cian Bin Jin Yau. Sebenarnya, tak sudi ia memberikan obatnya, tetapi tak dapat ia menampik si orang tua. Maka dengan terpaksa ia mengeluarkan juga dan menyerahkan sebutir obatnya itu. Si Tau Taiswe menyambuti obat, ia membawai untuk memeriksa obat itu palsu atau tulen. Setelah ia memperoleh bukti ketulenannya, bersama-sama sepasang bandil tembaga itu, ia serahkan pada Angwe Ehwi. Si nona menyambut obat dan senjatanya itu. Banyak terima kasih ucapnya, terus ia memutar badannya, lalu pergi. Ia lompat naik ke punggung burungnya, yang terus membawanya terbang. Tentu sekali Cian Jin Yau Melongo menyaksikan kepergian musuhnya itu. Pui Hui pulang langsung tanpa membuang tempo di tengah jalan. Ketika ia tiba di rumah dan baru sampai di depan kamar, ia mendengar suara orang bicara, wanita dan pria. Lekas-lekas ia maju mendekati kamar, untuk mengintai ke dalam. Lantas ia menjadi heran pria yang bicara itu adalah pemuda yang ia hendak tolong, yang obatnya ia baru dapat dengan susah payah, herannya bukan buatan. Kemudian hatinya terasa tertusuk, tempo mendengar si pria mengatakan tidak kenal padanya, sedangkan terhadap pintong, ia telah mengatakan bahwa si anak muda adalah saudara seperguruannya. Setelah ia memasang telinga terlebih jauh, hatinya lega juga sedikit. Tadinya ia mau lantas masuk ke dalam kamar, tapi kemudian ia membatalkan niatnya itulah memikir akandam terus untuk pembicaraan terlebih jauh antara pemuda itu dan Intong. Tak lama kemudian Intong pergi ke dalam, untuk mengambil barang makanan, dan perkong muncul di luar kamar. Melihat si anak muda, hampirang Weehwi lari untuk menghampirinya, tapi segera ia membatalkannya sebab Intong telah kembali dengan cepat. Ia tetap menyembunyikan diri. Demikian kedua muda mudi itu berbicara terus sambil si anak muda menangsel perutnya yang kosong. Selama itu terus Puihwi memasang telinganya, hingga ia berhasil mendengar segala sesuatunya dengan terang dan jelas. Ia bersenyum risau ketika mendapat kesan perkong yang belum mengetahui rahasia hatinya. Ia tidak pikir bahwa si anak muda memang belum tahu bahwa ia yang menolongnya dari tangan orang jahat. Tanpa merasa ia tertawa dingin, tapi segera ia menjadi kaget sendirinya. Ia lagi memasang telinga, siapa tahu ia telah mengeluarkan suara. Maka itu, sebelum dipergoki, dengan sebat ia berlompat lari meninggalkan kamar itu. Dengan sendirinya, Puihwi menjadi kurang puas terhadap Kat Intong, keponakannya itu. Mereka memang bibi dan keponakan tetapi usia mereka tak beda banyak, dan L.N.Tong pun sudah sadar akan dirinya sebagai seorang gadis yang telah mempunyai perasaan yang mulia mengenal rasa suka atau asmara. Mereka bibi dan keponakan pergaulannya mirip saudara saja, sekarang tahu-tahu timbul soalnya perkong ini, tanpa merasa di antara mereka diam diam ada ganjalan. Sekarang kita kembali pada saat T.N.W.E.Hwi meninggalkan Kat Intong yang lagi bertempur dengan Hong Ho Pek Hei. Tak puas ia sebab ia telah dikatakan keponakannya itu sudah membantu Nona Hong Ho. Tengah ia ingat peristiwa tiga hari yang lalu itu dan sedang menghaya ikannya, mendadak ia dikagetkan oleh satu seruan keras, terus tampak seorang dengan tubuh besar masuk ke dalam tembok pekarangan dengan jalan meloncati tembok itu. Begitu dia menginjak tanah, maka orang bertubuh besar itu lantas berseru pula nyaring, Nona Hong Ho, jangan takut. Aku hotong datang. Sehabis berseru hotong demikian dungu, lalu berdiri mendelong. Di depannya terlihat seorang Nona, dengan pakaian merah tengah mengawasinya. Di lain bagian dari pekarangan dalam itu yang merupakan taman bunga, tampak dua orang bagaikan bayangan-bayangan putih dan merah, sedang bertarung seru di atas tanah yang bersalju. Hanya sebentar ia terheran-heran itu, lantas ia ingat penculiknya pekong berpakaian merah. Maka ia lantas menerka Nona di hadapannya ini. Kaukah yang menculik pekong tegurnya bengis, sambil maju mendekati. Tiba-tiba saja darahnya puihwi meluap. Ia sedang berduka dan mendongkol, ia lagi berpikir-pikir sekarang ia mesti menghadapi orang begitu kasar. Pergi kau, bentaknya. Hotong pun gusar. Bilang teriaknya. Kau mau bicara atau tidak? Si Nona juga tidak sudi mengalah. Jikalau kau membandel, tak mau pergi, ia mengancam, awas jangankah salahkan aku, akan aku hajar kau. Hongho P.H.E. tengah bertempur seru dengan Kat Itong, ia mendengar suaranya Hotong, ia tahu berbahaya kalau kawan itu menempur puihwi. Maka Semibari melayani lawannya, ia berseru, Hotong Minggir. Jangan kau membuat Nona itu gusar. Justru karena perhatiannya itu terpecah kepada Hotong, P.H.E. kena didesak Itong yang mainkan banderingnya dengan hebat. Nona Kat menggunakan ilmu banderingnya yang dinamakan Wanyolian Sosip Petruya yakni delapan belas curus berantai burung mandarin ia membuat lawannya repat walaupun lawan bersenjata pedang sepasang. Hendak ku tanyakan padamu, kau mau minta ampun atau tidak? Kemudian Itong tanya lawannya sambil ia tertawa. Angin busuk P.H.E. membentak. Kat Itong mendongkol, ia perhebat serangannya hingga P.H.E. menjadi sangat terdesak. Kemudian tibalah satu serangan bandering yang luar biasa hebat. Nona, tahan tiba-tiba terdengar teriakan yang dibarengi dengan satu tangkisan dasyat, hingga sebuah bandering jatuh ke tanah. Lebih dahulu terdengar suara beradu yang keras sekali. Seorang imam lantas muncul di antara kedua Nona itu. Dialah yang menghalangi P.H.E. menangkis hajaran bandering maut itu. Intong heran, tangannya mengdutar oleh tangkisan yang sangat keras itu ia lantas menoleh, dan dilihatnya orang yang merintanginya ialah seorang imam dengan muka merah. Hai, hidung kebau, siapakah yang suruh kau campur tangan dalam urusan kami ini? Bentaknya gusar, seraya terus maju menghajar imam itu. Si imam melompat mundur setombak lebih, terus dia tertawa lebar. Aku au yang kian, apakah kau sangka aku takut padamu tanyanya? Jikalau kau tidak tahu diri, jangan kau menyesal atau mempersalahkan aku. Jangan nanti kau mengatakan aku kejam menuruti tabiatnya yang keras, tanpa bilang apa-apa intong maju pula dan menyerangnya. Ia putar banderingnya hingga mengeluarkan sinar berkelebatan. Di samping berlaku keras ia juga mengeluarkan kepadanya. Cia Jiam Tojin tahu betul, kalau ia alpa, ia bisa mendapat malu, karena itu terpaksa ia melayani dengan sungguh-sungguh. Hongho Pehe menongkol yang ia barusan kena terdesak demikian rupa, hingga keselamatannya hampir tak terjamin. Di dalam gusarnya ia lantas menghunus sepasang pedangnya untuk menyerang dengan hebat sekali. Dengan begitu, karena intong menyerang imam, dia jadi diketpung berdua. Tentu saja dengan lekas sekali dia lah yang berbalik menjadi repot. Kedua lawan adalah lawan-lawan yang tangguh. Puihui menyaksikan keponakannya itu terdesak. Tak ada niatnya akan membiarkan keponakannya terancam bahaya. Kalau tadi ia meninggalkannya pergi, disebabkan dia mendongkol karena tabiat aneh keponakannya ini. Ia ingin keponakannya mendapat ajaran. Tapi sekarang lain. Di saat Tang Wei Ehwi mau maju untuk membantu keponakannya itu, tiba-tiba terdengar satu suara nyaring yang disuseli dengan berkelebatnya satu sinar putih, lantas muncullah di situ seorang wanita tua, yang rambutnya putih juga pakaiannya, bahkan putih lagi sepasang alisnya yang panjang luar biasa, seakan-akan merojot turun sampai ke bahunya. Dia lalu berdiri tegak dengan sebatang tongkat di tangannya sedangkan dengan sepasang matanya yang tajam, dia menyapu semua orang yang ada di dalam kebun bunga itu. Tahan teriaknya, sedangkan tongkatnya dipakai menggedruk tanah. Semua orang terkejut, telinga mereka bagaikan tergetar. Semua lantas berhenti bertempur, masing-masing berlompat mundur. Pun semua mata lantas diarahkan kepada si nenek. Dengan meco bersinar karena kemarahannya, nenek itu mengawasi tiap orang, lalu terdengar pula suaranya yang keras dan berwibawa sekali. Tidak ku sangka bahwa hari. Ini hari kemalanganku. Sudah 30 tahun aku mengeram diri di sini, siapa tahu sekarang ada orang berani datang kemari untuk menentang aku. Tidak ada orang yang membuka suara, hanya Cie Jiam Tojin yang segera bertindak mendekati, untuk memberi hormat sambil menjura. Harap lo Ociampue jangan bergusar dahulu, ia berkata, merendah. Sebenarnya di antara kita telah timbul salah paham. Aku yang muda adalah Ouyang Kian, tidak nanti akan berani datang kemari mencari gara-gara. Imam ini lantas mengenali nenek itu. P.B.Y. Lolo, demikian wanita tua itu, mengawasi si imam, juga yang lainnya lekas sekali. Ia menjadi sabar katanya, memang aku percaya tidak nanti engkau berani berlaku kurang ajar. Di belakangku, orang bisa mengatakan aku suka mengandalkan kepandaianku menindilain orang tetapi malam ini hendak aku perlihatkan keadilanku. Kalian lihat saja nenek itu lantas menoleh kepada Puihui. Kenapa mereka ini datang mengacau kemari tanyanya, keren. Kau mesti tuturkan padaku semuanya dengan terus terang. Nona Puih melengat. Tak diduganya bahwa ia yang bakal ditanya, atau diperintah membeber duduknya perkara. Pengah bibi itu berdiam, Kat Itong mengajukan diri. Itu disebabkan karena wanita serba putih itu yang lancang masuk kemari dan dia lantas mencaci orang katanya. Karena itu kami jadi bertempur. Puihye Lolo tidak bilang apa-apa, ia hanya lantas mengawasi Cie Jam Tojin, yang ia tuding dengan tongkatnya. Kenapa kau jadi bertempur juga dengan imam tua ini? Tanya dia. Intong diam. Tidak dapat segera ia memberikan jawabannya. Ia ingat duduknya soal pokoknya urusan si anak muda pekong dan sulit baginya menuturkan atau menyebut namanya pemuda itu. Ia pun tidak tahu bagaimana harus mengatur kata-katanya supaya nenek itu tidak gusar. Kenapa kau tidak mau bicara tegur si nenek? Kami telah bertengkar mulut sahut si nona terpaksa. Hektometer Lolo memperdengarkan suara tawarnya. Kenapa mereka itu datang kemari dan membuat ribut? Kembali nona kat terdiam. Ini dia pokok pangka urusan, Puihwi menolong si pemuda yang dibawa pulang untuk dirawat. Dapatkah ia membuka rahasia itu? Bukankah ia yang terdahulu memaki orang hingga terbiterwal dan ketegangan? Lolo mengawasi. Ia melihat mereka sukar bicara. Ia menerka tentu ada sebab yang sulit untuk diutarakan. Tapi bungkamnya si nona membuatnya gusar. Bagus, ya serunya. Memang, kalau anak perempuan telah masuk usia 18 tahun, berubahlah dia. Kenapa kau mencoba menyembunyikan sesuatu kepadaku? Apakah kau mengira karena aku menyayangimu lantas aku tidak dapat menghajarmu? Puihwi kaget sekali. Ia melihat gelagat buruk. Maka ia maju ke depan si nenek untuk berlutut dan menangis. Dia tak dapat disalahkan, katanya, menunjuk pada entong. Semua ini terjadi karena aku, karena aku keliru. Lolo kenal baik cucunya ini, cucu luar yang jujur dan biasanya bertindak benar, maka tak percaya ia bahwa seng cucu sudah berbuat salah. Bangunlah, katanya, sabar, sekarang tuturkan segala sesuatunya biar jelas terang. Angwe ehwe bangun berdiri, mukanya merah. Begini persoalannya, katanya mulai, suaranya perlahan. Karena memang ia merasa sulit sekali menceritakannya. Empat hari yang baru lalu kebetulan anak Hwe pulang dari Kang Lam, di tengah jalan anak berpapasan dengan Cian Bin Jin Yau yang tengah memanggul seorang pelajar yang lemah. Lantas menolong pemuda itu Cian Bin Jin Yau kabur dengan menunggang burung, anak bawa pulang pemuda itu untuk ditolong terlebih lanjut. Dia tak sadarkan diri disebabkan terkena bubuk racunnya Cian Bin Jin Yau. Setelah menempatkan si anak muda di rumah, anak pergi mencari Cian Bin Jin Yau. Anak dapat menemukannya selagi dia berkumpul bersama kawan-kawannya. It Koei dan kedua Sam Yau. Anak lantas minta obat pemunahnya. Mulanya kami bertempur dahulu. Setelah itu anak berhasil mendapatkan obat itu sesudah Se Tau Lau Koei, yang menaruh hormat kepada lalu, menyuruh Cian Bin Jin Yau menyerahkan obatnya. Apakah katanya Se Tau Tai Swee setelah dia melihat barangku itu pebiye lalu memotong. Dia menyuruh anak menyebut sesuatu keinginanku. Anak tidak menyebutkan lainnya asal dia suka menolong menyadarkan pemuda yang pingsan karena bekerjanya bubuk beracunnya Cian Bin Jin Yau itu. Menurut dia, itu bukan suatu keinginan. Meski begitu, dia toh menyerahkan obat yang anak butuhkan itu. Si nenek nampak puas. Dia bersenyum dan mengangguk-ngangguk. Jikalau begitu, siluman tua itu masih ada hatinya, katanya. Kalau nanti kau bertemu lagi dengan dia, ajukanlah satu soal yang sangat sulit supaya dia kerjakan. Jikalau tidak, biar dia mati, hatinya tidak puas. Nah, lanjutkanlah penuturanmu. Dengan membawa obat itu, anak hui lantas pulang, pui hui melanjutkan. Tempo anak sampai di rumah, di luar dugaan ternyata pelajar itu sudah siuman terlebih dahulu. Katanya, dia pernah makan buah rotan mujizat cuteng cuwiko. Oh, seru si nenek, tertahan. Mana pemuda itu sekarang? Dia telah dibawa lari oleh seorang yang berpakaian serba putih, sahut si nona. Bersama anak tong, anak hui pergi mencarinya. Sia-sia saja, kami tidak dapat menemukannya. Belum lama sepulangnya kami, datanglah nona ini yang juga berpakaian serba putih. Dia keliru menerkap kamilah yang telah menculik pemuda itu. Itu perkara kecil, bukan berkata si nenek, cukup toh asal kedua belah pihak bicara secara terang. Kenapa kalian jadi bertempur pui hui hendak melindungi intol? Di sinilah telah terjadi salah paham, sahutnya. Harus disalahkan anak hui yang secara diam-diam, di belakang nona itu, sudah bicara jelek tentang hal dia si nona bicara. Secara lambat dan ragu-ragu. Pebiyelolo mengawasi tajam, ia dapat menerka, mestinya nona serba putih itu sudah menolong si anak muda, di tengah jalan dia membuatnya hilang pula, maka dia datang kemari guna memintanya lagi dari ang wei ehwi, yang disangka telah merampasnya kembali. Karena ini, ia lantas mengawasi nona itu dan juga cie jam to jin. Terus ia berkata, nah, kalian telah dengar jelas, bukan? Kalau ingin bicara, utarakanlah itu. Nanti akan ku berikan pertimbangan. Hanya ingat, aku tak ingin kalian berdusta. Cie jam segera berpikir keras. Nenek itu mau bicara dengan Hong Ho Pek Hei-e. Si nona pun bertabiat aneh. Kalau nona itu keliru bicara, akan berabelah urusan mereka. Selagi ia mengkhawatirkan Pek Hei-e, tiba-tiba Hotong sudah mendahului membuka mulutnya. Si Dungu bingung karena lenyapnya Pek Hei-e, dia khawatir akan keselamatan kawannya itu. Sudah beberapa hari dah mencari, tapi sia-sia. Sekarang dia kecewa pula. Maka itu, tak puas diaman dengar pembicaraan nenek itu. Eh, perempuan tua, kau rewal amat bentaknya. Buat apa kau tanya berbelit-belit ini dan itu? Cukup sudah asal Pek Hei-e dapat ketemu dicari. Suara keras itu mengagetkan semua orang. Pek Hei-e lolo bukanlah orang yang dapat diperlakukan demikian macam. Segera terdengar tawa galak-galak dari nenek itu. Oh, bocah kau benar bernyali besar, kau benar bersemangat katanya memuji. Kau bicara secara pulos, secara jujur. Mari dengar. Buat mencari kawanmu itu, tidaklah sukar. Mari coba dahulu menyambut. Satu pukulan tongkatku. Asal kau sanggup bertahan, dalam tempo tiga hari, aku si nenek, akan kembalikan pemuda si Pek itu pada kalian. Cia Jam terkejut, lah sangat mengkhawatirkan si Dungu itu. Hong Ho Pek Hei-e pun khawatir. Mereka tidak dapat memikir untuk memecahkan persoalannya. Tidak demikian dengan hotong si polos, dia girang mendengar janji nenek itu. Lantas dia melangkah maju sembari tertawa. Bagus nenek katanya. Hajarlah aku dia memasang kuda-kudanya rendah sekali, tubuhnya ditegakan, kepalanya diangkat, kepala botak. P.B.Y. Lolo tertarik hatinya mendengar orang itu menyambutnya secara demikian mudah. Lantas ia ingat tentang dirinya sendiri, bagaimana dahulu, dengan sepasang bandil, telah ia robohkan tak sedikit cabang atas. Dahulu tidak ada orang yang berani melawan dia dengan tangan kosong. Siapa sangka sekarang bocah botak berusia belasan tahun ini berani menerima tantangannya itu, bahkan ia sudah lantas menyiapkan kepala gundulnya itu. Ah pikirnya. Ia heran dan kagum. Puihui dan Kat Itong terkejut. Walau bagaimana, mereka berkhawatir terhadap anak muda yang polos itu. Karena mereka tahu tenaga si nenek besar dan hebat luar biasa. Pastilah kepala hotong bakal hancur remuk berikut tubuhnya. Mereka berkesan baik terhadap anak muda itu sebab mereka mengetahui dia polos dan bernyali besar. Sayang kalau dia mati konyol. Lolo mereka lantas memanggil sambil keduanya maju mendekati. Pebye Lolo dapat menerka maksudnya kedua nona itu, ia mengusapkan tangannya. Apakah kalian masih belum kenal tabiat Lolo? Bukankah apa saja yang aku katakan mesti dilakukan dan diwujudkan? Hari ini dia yang meminta sendiri, biarlah dia menerimanya. Menyaksikan pihak lawannya memintakan keampunan bagi hotong, nona Honghu menganggap tidak dapat ia berdiam saja. Memang ia telah memikirkan daya upaya untuk menolong sahabat itu, sahabat karibnya Pek Kong. Ia lantas menghampiri si nenek. Sebenarnya dia seorang yang tidak mengerti ilmu silat, katanya. Pebye Lolo heran mendengar kata-kata si nona. Ia sampai melengat. Kenapa kalian mengajukan seorang yang tak mengerti ilmu silat? Tanyanya. Kenapa kalian membiarkan dia menerima maut? Mendengar pertanyaan itu, timbulah harapan Cie Jam Tojin. Maka dia memikir untuk bicara pula, untuk memberikan pengertian kepada nenek jagoan itu. Tapi, belum lagi dia membuka mulutnya maka dari kejauhan sudah terdengar siulan nyaring dan mengalun lama, disusul datangnya seorang muda berlompat masuk untuk terus menghampiri si nenek. Dia berpakaian abu-abu gelap. Selekasnya berada di depan siorang tua, ia memberi hormat sambil berkata, Pebye Lolo Chiam Poe, aku yang muda siang keansansiu muridnya Hang Hoa Oshio memberi hormat kepada Lo Chiam Poe. Mendengar orang itu adalah muridnya Hang Hoa Oshio, si pendeta angin-anginan, tampak parasnya Pebye Lolo menjadi bersinar terang. Karena segera ia ingat urusannya sendiri dahulu kala dengan si pendeta angin-anginan itu dan ia mengharap salah paham di antara mereka berdua nanti dapat dilenyapkan atau sedikitnya diredakan. Hang Hoa Oshio mengutusmu kemari, apakah pesannya ia tanya? Kembali siang koansansiu menjura. Maaf, Lolo Chiam Poe, sahutnya. Kedatanganku kemari tidaklah membawa pesan dari guruku. Aku yang muda datang untuk mencari seseorang. Sengaja aku datang kepada Lo Chiam Poe untuk memohon budi kebaikan Lo Chiam Poe agar dia dimerdekakan. Air mukanya si nenek berubah dengan cepat. Kiranya keluar terkaannya barusan. Lantas ia memperlihatkan Roman sungguh-sungguh. Siapakah yang hendak kau cari tanyanya? Suaranya keras, tak serama semula. Siapakah yang menahan orang yang kau cari itu? Lekas bilang. Kali ini siang koansansiu menjawab, dengan suara terang lantang, orang yang dicari olahku adalah seorang sipek bernama Kong. Katanya dia telah dibawa kemari oleh seorang murid dari Lo Chiam Poe. Hektometer Pebe Lolo memperdengarkan suara dingin, kiranya kalian dari satu golongan. Hendak ku katakan, kalau bocah dungu ini sanggup bertahan dari satu pukulan maka di dalam tempo tiga hari, aku berjanji akan menyerahkan orang yang kalian cari itu. San Siu terkejut. Ia percaya, menurut kata-kata si nenek. Pekong telah ditahan nenek itu. Tapi bagaimana dengan ngotong? Mana sanggup sahabat itu bertahan dari hajaran si nenek, pasti dia mirip telur melawan batu. Ia pun heran, kenapa seorang jago. Tua bersikap begini rupanya? Itu berarti si jago tua menghina si muda. Karenanya, ia menjadi kurang senang. Tapi masih dapat ia menguasai dirinya. Lagi-lagi ia menjura. Saudaraku itu belum pernah belajar silat, katanya lagi, dan hajaran Lo Chiam Poe berat ribuan kati. Mana sanggup dia bertahan? Jikalau benar dia berbuat salah terhadap Lo Chiam Poe. Aku yang muda mohon dengan kemurahan hati Lo Chiam Poe agar dia diberi ampun sedikitnya untuk kali ini saja. Mendadak Pebiyelolo menjadi gusar. Kau bocah, berani kau menentang aku tanyanya, keras. Aku bertanya padamu, benar atau tidak bahwa kedatanganmu kemari ini disebabkan kau telah menerima petunjuknya si botak Eidan untuk datang mengganggu aku? Telah ku jelaskan, sahutnya, bahwa kedatanganku ini tidak ada hubungan apapun dengan guruku. Apa yang kau katakan barusan itu adalah permintaanku yang rasanya pantas dan wajar. Mana berani aku bicara yang tidak-tidak terhadap Lo Chiam Poe. Tapi sinyonya tua jadi semakin marah, sampai rambutnya seperti pada bangun berdiri. Hanya sejenak ia lantas ingat pada sesuatu. Lekas sekali ia nampak menjadi tenang lagi. Baiklah, katanya kemudian perlahan. Memang, kalau ada gurunya, mesti ada muridnya. Hari ini aku tidak mau berlaku keterlaluan. Aku dapat memaafkankah sebab kau tidak mengerti apa-apa. Sekarang tentang anak doggol itu? Dia tidak dapat dibebaskan kecuali kau yang mewakilinya. Jikalau dapat kau terima, kau merdeka untuk pergi. Jikalau tidak dan sebaliknya, nah jangankah sesalkan aku si tua. Syangko An San Siu ketahui betul nenek ini sama lihainya dengan gurunya, Hang Huo Siu. Maka itu, segan ia menerima hajaran dari dia. Itu sangat berbahaya. Tapi ia harus menolong Hotong. Ia pun merasa tidak puas sebab agaknya si nenek tak menyenangi gurunya. Karena ia harus mempertahankan dan melindungi kehormatan gurunya itu. Ia juga ingin mencoba sampai di mana kelihainya si nenek. Maka ia lantas mengambil keputusan dan berkata kepada nenek itu, Jikalau loociampoei bermaksud memberi petunjuk kepadaku yang muda, baiklah, tak berani aku menentangnya. Cuma ingin aku memperoleh penegasan, selewatnya satu jurus, dapatkah loociampoei membebaskan saudaraku yang dungu itu. Pebiyelolo berpikir keras, bocah ini berani bertanggung jawab buat lain orang, dia bernyali besar, dia pun teliti dia adalah satu calon jago rimba persilatan mana dapat aku membinasakan dia. Setelah berpikir demikian, nenek itu mengangguk dan berkata, Baiklah, setelah satu jurus, kau dapat bertahan atau tidak, urusan hari ini akan sudah selesai seluruhnya. Hanya mengenai perkong, kau harus menanti tiga hari untuk kuserahkan kepada kalian sansui heran. Mustahilkah dia tak ada di rumah ini tanyanya? Si nenek tidak puas. Kalau dia ada di sini, buat apa aku minta tempo sahutnya keras? Sansiu lantas merapihkan pakaiannya, terus memberi hormat kepada wanita jago itu, kemudian ia berjalan mundur sejauh tiga tombak, untuk memutar tubuhnya dan siap sedia. Silahkan Loh Chiam Pue memberi pengajaran padaku katanya hormat. Kedua tangannya dirangkapkan. Setelah itu ia meloloskan John Pian, cambuk lunaknya, dari pinggangnya, lalu ia berdiri tegak, siap menyambut serangan. Hatinya Hong Ho Phe dan Chie Jiam Tujin menjadi tegang sekali. Mereka tahu si anak muda itu lihai tetapi dapatkah dia bertahan terhadap P.B.Y. Lolo yang telah mempunyai latihan seratus tahun. Pui Hui dan Kat Itong belum pernah melihat Sansiu bersilat, baru sekarang saja mereka menyaksikan keringanan tubuh dan kegesitannya. Mereka ragu. Mereka sendiri tak sanggup bertahan hanya dari kebasan tangan nenek itu, apalagi sekarang si nenek hendak menggunakan tongkatnya, senjata istimewa itu. Maka itu, hati mereka pun tegang sendirinya. Cuma hotong yang tabah seperti biasa. Ia tidak percaya nenek itu lihai. Ia cuma heran juga melihat siang keansansiu sangat menghormati orang tua itu. Karenanya ia membuka matanya lebar-lebar untuk menyaksikan ujian itu. Karena perhatian memuncak dari para hadirin itu maka sunyilah taman di mana mereka berkumpul. Semua metode diarahkan kepada Sansiu dan si nenek bergantian, terutama kepada si nenek. Semua mereka ingin melihat serangan dan pertahanan yang akan dilakukan kedua pihak. Sesudah si anak muda bersiap-siap maka majulah si nenek, setindak demi setindak langkah kakinya itu tidak kedengaran. Apa yang terdengar ialah jatuhnya tongkat ke tanah setiap kali tongkat itu digerakkan turun naik mengikuti kakinya. Di dalam kesunyian, di dalam suasana menegangkan seperti itu, suara tongkat itu bagaikan berirama aneh. Baik langkah kaki, maupun gederukan tongkat itu, dua-duanya tidak meninggalkan tapak atau bekas. Itulah yang mengagumkan dari si nenek, yang dianggap sudah mencapai tarap kesempurnaan dan gaib. Hotong bernyali besar, ia mengawasi dengan metode buka lebar-lebar. Si nenek bagaikan malaikat maut yang sedang menghampiri baka mangsanya. Di antara jarak satu tombak di depan si anak muda, si nenek menghentikan langkah kakinya. Mulailah, katanya keren. Siang Kuan San Siu tahu mengapa si nenek berkata demikian. Itu dikarenakan sebagai orang tua dan tingkatnya pastilah lebih tua juga. Nenek itu tidak mau turun tangan terlebih dahulu. Ia lantas memberi hormat. Baiklah, Luo Chiampo-e, aku yang muda menurut perintah Luo Chiampo-e. Begitu ia membuka mulut, begitu San Siu bergerak, ia maju mendekat, tetapi bukan ia lantas menyabot atau menghajar dari atas ke bawah hanya dengan mendadak, tetapi dengan kesehatan luar biasa, ia memutar tubuhnya, berbareng dengan itu barulah cambuk lunaknya dikerjakan. Maka juga, berbareng tubuhnya berhadapan pula dengan si nenek, cambuknya itu sudah menyambar dengan sangat cepat dan keras. Cambuk berkelebat bagaikan kilat. Si nenek tak bergerak mulai saat ia mempersilahkan si anak muda yang lebih dahulu menyerangnya. Ia masih dam saja selagi cambuk menyambar tubuhnya. Ia baru menggerakkan tongkatnya begitu ujung cambuk hampir mengenai tubuhnya itu, yang sekaligus hendak dilipat di lilit. Hanya sedetik maka beradulah tongkat dan cambuk, suaranya tidak keras nyaring tetapi kesudahannya sangat hebat. Menyusul beradunya kedua senjata, tubuhnya San Siu terpental mundur dengan jungkir balik, terus roboh sejauh tiga tombak lebih. Sejenak, nampak pebiye lolo melongo saking herannya, tetapi lekas juga dia tertawa dan berkata, murid kesayangannya si Huo Siu gila benar-benar liahai. Dia lebih suka terluka tetapi tak sedih dia melepaskan cambuknya. Memang demikianlah halnya. Siang kean San Siu roboh terpelanting dan terjungkir tapi cambuknya tetap di tangannya, tak lepas. Anak Hui, berkata si nenek sejenak kemudian, lekas bangunkan siang keansuhengmu itu dan payanglah ia masuk ke dalam untuk dirawat, supaya dia dapat beristirahat. Dia telah mendapat luka di dalam yang tidak ringan. Berikan dia obat pelungku yang berwarna hitam. Aku telah berikan dua padamu, berikan yang sebutir. Habis berkata begitu, tanpa menoleh pula si nenek beralis putih itu lantas mengeloyor pergi. Segera orang menghampiri San Siu yang mereka tak tahu bagaimana lukanya, lebih-lebih Ang Hui Eh Hui, yang memperoleh tugas untuk mengobati dan merawat pemuda itu. Begitu lekas cambuknya ditangkis si nenek hingga kedua senjata bentrok satu sama lain, siang keansuhengmu terkejut, sebab ia merasakan darahnya bergolak, telinganya berbunyi, matanya kabur, kuda-kudanya gempur, tanpa dapat mempertahankan diri lagi tubuhnya terus terangkat dan terpental dan berjumpalitan akan akhirnya roboh tak berdaya. Walaupun demikian, ia masih ingat bagaimana Puihwi melompat kepadanya, untuk membantunya bangkit kembali. Bukan menia menahan nyeri. Terima kasih, ia berkata lemah, dengan paksakan diri. Aku masih dapat berjalan, dan ia melompat bangun, walaupun mukanya meringis karena ia bergulat dengan rasa nyerinya itu. Ia memaksakan diri bersenyum. Silahkan masuk ke dalam Ang Weehwi mengundang sekalian tamunya. Ia berjalan di muka, memimpin. Siang keansansui berjalan dengan sangat perlahan mengikuti si nona, dan di belakangnya mengiring intong, pehe, cie jam dan hotong. Silahkan duduk Puihwi mempersilahkan para tamunya, sedangkan kepada siang keansansiu ia berkata, Suheng, silahkan rebahkan diri di atas pembaringan itu. Beristirahatlah, aku hendak mengambil lobat. Lantas nona rumah ini berjalan masuk. Dengan tak ragu-ragu ia memanggil Suheng, kakak seperguruan, kepada pemuda itu. Selekasnya bibihwi itu pergi dengan muka merah karena likat, kat itong menghampiri hongho pek, he, he. Kakak, apakah kau menganggap aku kurang ajar tanyanya, perlahan. Mendengar suara nona itu, hilang lantas ke mendongkolannya nona hongho, bahkan segera ia merasa bahwa ia juga tak benar seluruhnya. Maka ia lantas menjamri tangannya nona kat dan sembelari tertawa berkata, Sebenarnya akulah yang harus memohon maaf padamu. Melihat dua orang itu akur seketika, Cie Jem Tojin tertawa bergelak. Katanya gembira, dua orang musuh besar, musuh mati atau hidup, sekarang menjadi kakak beradik. Maka itu janganlah kalian melupakan aku si tua yang menjadi juru pemisah dan pendamai. Intong lantas ingat bahwa tadi ia pun telah berlaku kurang hormat kepada imam itu, mendengar suara si imam, mukanya menjadi merah pula, tetapi ia lantas tertawa dan berkata, Tadi aku telah berlaku kurang ajar, aku minta Toti yang sudi maafkan aku. Kembali si imam tertawa. Ia mengusap-usap kumis janggutnya. Sama-sama saja, katanya. Aku si imam tua pun sembrono kembali ia tertawa berkakakan. Sansiu. Terluka di dalam tak ringan, tetapi setelah beristirahat sebentar, ia merasakan tubuhnya lebih ringan, maka ia pun dapat bicara. Ia lantas ingat pada Pek Kong. Katanya Pek Kong datang kemari, nyatanya di sini dia tidak ada. Habis, kemanakah perginya? Apakah yang telah terjadi atas dirinya? Hong Ho Pe He He Hei lantas menjelaskan bagaimana ia menemui si anak muda yang kemudian hilang pula. Ketika itu Pui Hui kembali dengan obatnya, ia serahkan pada siang keansansiu, setelah si anak muda meminumnya, ia berkata pada orang banyak, Lolo telah pergi, tentulah untuk mencari Pek Kong. Tapi ia tak kenal anak muda itu, bagaimana ia dapat mencarinya? Ah, Lolo sudah berusia lanjut tetapi toh ia tetap berhati keras sekali. Semua orang membenarkan nona ini. Mereka pun merasa si nenek benar-benar berhati sangat keras. Mereka memikirkan, bagaimana kalau dia gagal mencari Pek Kong? Dia bisa nyasar tak menentu. Hotong turut menjadi bingung, hingga ia menggaruk-garuk kepalanya. Ia pun khawatir memikirkan sahabatnya itu. Selagi orang berbicara dan bingung, sansiu tengah beristirahat. Habis makan obat, lekas sekali rasa nyerinya lenyap, lalu diam-diam ia mencoba menggerakkan tenaganya. Ia menyalurkan darah dan pernapasannya. Sementara itu, ia mendengarkan juga pembicaraan kawan-kawannya itu. Berdasarkan keteranganmu, Sumo Ai, ia turut bicara kemudian, teranglah hilangnya Pek Kong terjadi di Hian Bu O, dan mestinya dia dibawa lari oleh seorang yang lihai kepandayanya, kalau tidak, tidak mungkin Sumo Ai serta Lo O Tiang kehilangan jejaknya. Aku menerkal sudah lama orang berniat menculik Pek Kong dan telah merencanakan untuk menguntitnya. Aku menerka kepada Cian Bin Jin Yao, maka itu baiklah kita berpisah pergi mencari dia sekalian mencari Pek Kong. Bagaimana pikiran kalian? Pemikiran itu beralasan, semua orang menerima baik. Hotong mengagumi si anak muda. Tai Hiap, sungguh kau seorang luar biasa katanya, nyaring. Selama di Kie Hang Kok, kau suruh aku pergi ke Kim Leng dan mengharuskan tiba di sana dalam tempo empat hari. Kalau aku tidak memiliki kuda itu, bisa aku gagal, atau aku bakal mati letih di tengah jalan. Tapi setibanya di sana, lantas aku memperoleh kabar tentang sahabatku itu. Kau demikian pandai, apakah kau menjadi ahli nujum? San Siu mengawasi si polos itu, ia tertawa, hadirin yang lainnya pun tersenyum. Waktu itu aku sebenarnya tak dapat memikirkan bahwa aku bakal sampai di tempat tujuan dalam tempo empat hari itu, berkata pemuda si siang koan itu. Kalau aku menyuruh kau pergi ke Kim Leng itu disebabkan aku telah mengetahui bahwa Tian Lei Moli sudah pergi ke Kim Leng atau sekitarnya. Tian Bin Jin Yao memanggul atau menggendong Perkong, kalau dia menuju ke selatan, pasti dia bertemu denganku, karenanya aku menerka dia pergi ke utara. Karena ini juga, aku menduga mungkin Tian Bin Jin Yao dan Tian Lei Moli bekerja sama, sebab mereka itu dari satu golongan. Bagaimana kau dapat menganggap aku sebagai ahli nujum? Hotong mengawasi dengan mendelong. Kalau demikian, kenapa kau tidak pergi mencari Tian Lei Moli tanyanya? Ditanya begitu San Siu melengap. Ia kagum terhadap si dungu. Aku salah hitung, sahutnya mengakui. Tetapi mungkin Tian Lei Moli sudah tak ada di Kim Leng. Guruku menjanjikan tempoh pertemuan 10 hari, sekarang hari janji itu sudah lewat separohnya. Sekarang kita pun harus mencegah para siluman merampas pewa elengku. Bagaimana?